Intro Investasi properti gak ada matinya. Properti baik dalam bentuk bangunan maupun tanah, harganya bakal mengalami kenaikan seiring permintaan yang naik dari waktu ke waktu. Eh bentar, investasi properti dalam bentuk tanah? Yap, investasi tanah kapling atau tanah yang sudah dipetakan dengan ukuran tertentu. Nantinya bisa dibangun untuk dijadikan rumah tinggal, ruko bisnis, dan sebagainya. Lalu, seberapa menjanjikan sih investasi tanah kapling ini? Nah, untuk mengetahui lebih lengkap, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Head of Sales and Promotions, The Zora, Ibu Jenny Kurniawa. Terima kasih telah menonton! Halo, Ibu Jenny, apa kabarnya? Halo, Ibu Jenny, ketemu lagi nih kita. Ketemu lagi nih kita. Ibu Jenny, barusan nih selewat area di sekitar The Zora, ternyata ada tanah kapling juga ya? Iya, betul. Jadi di The Zora ini selain kita mengeluarkan perumahan, kita juga ada area komersialnya yang kita sebut dengan Daikanyama. Nah, dan nama Daikanyama ini kita ambil dari area yang ada di Shibuya, Tokyo. Di Daikanyama ini kita ada dua produk komersial, yaitu yang pertama ruko yang saat ini sudah sold out, dan kemudian ada juga kapling yang ternyata peminatnya cukup banyak. Jadi di Daikanyama ini kita ada dua produk yang kita keluarkan. Wah, menarik nih, Ibu, terkait dengan tanah kapling. Sebetulnya keunggulannya apa sih, Ibu, tanah kapling ini jika kita jadikan sebagai investasi dibandingkan properti lainnya? Oke. Jadi kalau kita berinvestasi kapling, khususnya yang ada di The Zora, pastinya ada peningkatan nilai investasi di setiap periode yang ada. Sehingga, apalagi kalau unitnya tidak banyak yang dikeluarkan, sehingga itu akan menjadi minat tersendiri. Dan kemudian dari sisi kapling itu, tentunya ada batasan bisnis yang dapat dibuka oleh pemiliknya, tapi secara tampilan fasad itu dapat disesuaikan dengan bisnis yang ada. Nah, penonton penasaran nih, Ibu Jen, sebetulnya tips and trick dalam memilih lokasi tanah kapling terbaik ini seperti apa sih? Kalau kita bicara properti, pastinya tidak lepas dari yang pertama adalah lokasi-lokasi dan lokasi. Selain lokasi itu sendiri, yang penting juga diperhatikan pada saat kita membeli kapling untuk berbisnis ataupun berinvestasi, ya itu adalah captive market yang ada di sekitar area kapling tersebut. Sehingga membuat bisnis kita juga berkembang. Dan pastinya capital gain ataupun cuan yang diharapkan itu akan meningkat. Wah, sangat prospektif. Bisa dikatakan bahwa memang tanah kapling kalau kita jadikan sebagai investasi, ini sangat menjanjikan ya, Bu. Karena tadi, properti yang didirikan di atas tanah kapling ini tidak hanya bisa kita tinggalin, tapi juga bisa kita sewakan kepada orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan cuan yang berlipat ganda ya, Bu. Benar banget, Mas Asya. Wah, terima kasih, Bu Jenny. Sangat komprehensif sekali penjelasannya. Dan demikian ulasan terkait dengan investasi tanah kapling yang sangat menjanjikan. Saksikan terus informasi ataupun tips and trick terkait properti lainnya hanya di PropertyPoint CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih. Terima kasih.